Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui jika memang benar korban eksploitasi terhadap anak berumur 8 tahun di Palembang merupakan cucu dari pelaku sendiri dan telah 2 tahun dipekerjakan sebagai pengemis dengan setoran 40 ribu rupiah per hari. Jika tidak, korban akan dianyaiya dan dipukuli. Video penganyaiyaan dan eksploitasi anak di Palembang ini viral hingga petugas langsung membukuh pelaku yang merupakan nenek kandung korban sendiri. Pendidikan sebagai orang tua itu wajib memenuhi kebutan. Penyidik Satuan Reskrim Unit PPA Polres Sabes Palembang telah menetapkan pelaku Suryani 46 tahun warga Kertapati Palembang menjadi tersangka dalam kasus eksploitasi dan penganyaiyaan anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, jika tersangka yang tidak lain merupakan nenek kandung dari korban TS sudah 2 tahun mempekerjakan korban sebagai pengemis dengan uang setoran perharinya 40 ribu rupiah. Jika tidak mencukupi uang setoran, korban langsung dipukul dan dianyaiya. Sementara saat ini korban TS telah dibawa ke panti asuhan untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel tahanan Polres Sabes Palembang terkait pasal penganyaiyaan dan eksploitasi anak. Pelaku hubungannya pelaku dengan korban yaitu nenek kandung dari korban. Jadi ibu korban ini anak kandung pelaku yang nomor 3 dari 4 pesudara. Motif penanyian yang jelas seperti itu dia mencari keuntungan dengan mempekerjakan anak yang di bawah umur. Sehari itu dia menargetkan sekitar 40 ribu. Pas dianyaiya itu korban tidak sampai gitu? Tidak sampai sehingga mungkin karena kurang, dibilang kurang rajin, kurang ini untuk meminta sedekahnya. Kan itu saja ke supir-supir atau masyarakat. Itu sudah berapa lama Pak? Si anak ini korban dengan pelaku memang dari kecil sudah tinggal dan memang sudah mulai dari sebelum sekolah sampai sekarang dia kelas 2 SD. Melakukannya itu sekitar 2 tahun ya. 2 tahun dipekerjakan neneknya Pak? Iya. Itu untuk orang tuanya sendiri tau nggak anaknya di pelakon seperti itu? Nah orang tuanya sendiri kalau pengatuan dari sini nanya, di tersangka ini orang tuanya sudah ibaratnya tidak peduli lagi sama anaknya. Neneknya? Kecil dengan pelaku ini yang diperlukan. Kasus ini mencuat setelah sebuah video berdurasi pendek membuat gram warga kota Palembang. Lantaran menunjukkan kekerasan terhadap anak yang diduga menjadi korban, eksploitasi, dan penganiayaan. Ironisnya lagi terjadi saat bulan suci Ramadan. Dalam rekaman video menunjukkan seorang wanita menganiaya anak kecil di pinggir jalan sambil mengantarkan uang hasil mengemis. Diduga karena hasil yang tidak sesuai keinginan, bocah perempuan tersebut dianyaya dengan cara dipukul menggunakan tas ke arah kepala korban. Berbekal video inilah, petugas unit PPA Polres Tabas Palembang langsung bergerak cepat menuju lokasi tempat kejadian yang berada di pinggir seputaran lampu merah Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Rabu Petang. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa petugas termasuk juga bocah perempuan yang menjadi korban, penganiayaan, dan eksploitasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!